Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel ini Tentunya channel yang selalu membawakan Alur cerita Samudah Cinta Kali ini Mimin akan mencoba Membawakan alur cerita Untuk hari ini Namun sebelum berlanjut Mimin doakan Agar kalian dalam keadaan Baik-baik saja Dan dalam keadaan lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Rupanya Kekejaban Ariel Terhadap Cinta dan Rai Pada saat itu Sungguh-sungguh ketirlaluan Sampai-sampai ia Membawa alat berat Untuk merusak Bahkan Rencananya mau menghabisi mereka berdua Untung saja Ketika itu Cinta bersama Rai Sehingga Dengan susah payah Rai pun menolong Cinta Dan membawanya keluar Dari mobil tersebut Meskipun Cinta Rai pun berhasil mengeluarkan cinta dari mobil yang mau ringsek tersebut Dan Dan pindah ke tempat yang lain Atau diamankan Namun Setelah itu juga Rupanya perdebatan terjadi Antara Rai dan Cinta Karena Cincin yang dimilikinya Belum Ditemukan Atau Tertinggal di dalam mobil Sehingga Cinta marah Terhadap Rai Bahkan Cinta Menampar Rai Pada saat itu Sampai-sampai Cinta pun mengatakan Kalau Cincin itu Lebih berharga Dari Nyawa dia sendiri Begitu Ucap cinta Terhadap Rai Kemudian Rai pun terkaget Ketika Mendengar Ucapan Dari Cinta itu Sehingga Rai pun Mengatakan Kepada cinta Apa gak salah Kalau Cincin Lebih berharga Dari nyawa kamu Begitu Ucap Rai Terhadap Cinta Lalu Cinta pun Menjelaskan Tentang Berharganya Cincin tersebut Karena ia Berjanji Di dalam Perkawinannya Dan Cincin itulah Yang menjadi Saksinya Setelah Rai Mengetahui Kalau Berharganya Cincin tersebut Di Mata Cinta Akhirnya Rai pun Berlari Menuju Mobil Yang Rigsak Itu Guna Untuk Mencari Cincin Yang Tertinggal Yaitu Cincin Perkawinan Cinta Bersama Samudera Dan Sepertinya Ariel pun Mengetahui Jika Rai Masuk Lagi Ke Mobil Tersebut Sehingga Ariel pun Mengarahkan Kembali Alat Berat Itu Untuk Menuju Ke Mobil Yang Dimasuki Oleh Rai Dan Ia Akan Menghancurkan Lebih Hancur Lagi Mobil Itu Nampaknya Nyawa Menjadi Taruhan Rai Ketika Itu Ketika Ia Berusaha Untuk Mengambil Cincin Yang Tertinggal Di Mobil Itu Sementara Ariel Masih Tetap Menumur Numurkan Kendaraannya Ke Mobil Yang Sedang Ada Rai Di Dalamnya Sampai Sampai Cinta Pun Menutupi Kedua Matanya Ketika Melihat Kejadian Itu Yang Ada Di Dalam Pikiran Cinta Saat Itu Entah Apa Yang Terjadi Kepada Rai Jika Mobil Itu Betul Betul Dibikin Rinsep Oleh Ariel Dan Akhirnya Ketika Kedua Matanya Dibuka Sudah Terdapat Rai Di Didepan Matanya Sambil Memberikan Cincin Yang Diidam Idam Kanya Itu Oleh Cinta Dan Akhirnya Cinta Pun Merasa Senang Ketika Mendapatkannya Cincin Itu Kembali Namun Rupanya Ketika Terlihat Oleh Ariel Jika Rai Bersama Cinta Masih Berada Di Tempat Itu Nampaknya Ariel Sepertinya Tidak Merasa Puas Sehingga Ia Ingin Menyelenyapkan Daripada Kedua Orang Itu Tentunya Dengan Kendaraan Yang Dibawanya Itu Dan Akhirnya Rai Pun Mengetahui Atas Apa Yang Akan Dilakukan Ariel Tersebut Sehingga Rai Pun Berusaha Untuk Mendekati Dan Menaiki Kendaraan Itu Dan Akhirnya Perkelahian Pun Terjadi Di Atas Bulldozer Itu Bersama Rai Demi Keselamatan Cinta Rai Pun Melakukan Segala Cara Yang Penting Cinta Terselamatkan Dan Sekarang Ia Pun Berkelahi Di Atas Kendaraan Yang Dikendalikan Oleh Ariel Itu Dan Sekarang Ariel Pun Nampaknya Mengalami Kekalahan Di Dalam Pertarungan Di Atas Kedaran Tersebut Akhirnya Rai Pun Memenangkan Pertarungannya Ketika Itu Sehingga Pada Saat Itu Ariel Nampak Nampak Tidak Tidak Sadarkan Diri Kemudian Rai Pun Langsung Mendekati Cinta Dengan Kagetnya Cinta Melihat Rai Di Depannya Karena Ia Telah Baru Saja Berkelahi Bersama Ariel Ketika Rai Mendekati Cinta Terlihat Oleh Cinta Kalau Rai Nampak Ada Beberapa Luka Di Tangannya Dan Juga Ada Luka Di Kepalanya Sehingga Pada Saat Itu Cinta Sepertinya Merasa Kasian Terhadap Rai Itu Akhirnya Rai Pun Merawat Cinta Dan Membalut Luka Yang Ada Di Tangannya Agar Lukanya Tidak Semakin Parah Begitu Usahanya Terhadap Keselamatan Rai Rupanya Padahal Pada saat Itu Nampaknya Rai Pun Sadar Dan Ia pun Merasa Senang Ketika Cinta Merawat Dirinya Tetapi Di dalam Pikiran Rai Kalau Cinta Itu Adalah Istri Dari Adik Dirinya Dia Sendiri Nah Di dalam Pikirannya Ia Nggak Boleh Sampai Terjadi Hal-Hal Yang Tidak Dienginkan Oleh Cinta Dan Ia Akan Menjauhkan Pemikiran Pemikiran Rasa Senangnya Terhadap Cinta Sungguh Hati Rai Betul-betul Mulia Dan Sangat Patut Dibanggakan Karena Ia Ingin Menolong Atau Membela Adiknya Karena Dia Tau Kalau Cinta Adalah Istri Daripada Adik Dirinya Yaitu Samudra Sementara Samudra Pada saat ini Tidak tahu Tentang Keberadaannya Sehingga Meskipun Cinta Tidak tahu Kalau Rai Adalah Kakak Daripada Samudra Namun Berjumpa Berjumpa Kembali Di Cerita Samudra Cinta Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Tala Wabarakatuh Tidak Tidak Terima kasih.